Intro Gula Porte hasil bantuan Ronaldo bikin sang mega bintang tersenyum Alnasar cetak rekor kemenangan Alnasar menorehkan hasil manis saat menjalani laga Liga Champion Asia melawan Esteglao Selasa 22 Oktober 2024 Alnasar menang dengan skor tipis 0-1 berkat gol dari Aymeric Laporte Meski demikian ada andil Ronaldo pada gol Laporte tersebut Gol itu berawal dari sundulan Ronaldo yang tepat mengarah ke gawang Namun sundulan tersebut masih bisa ditepis keeper lawan Untungnya ada Laporte yang berada tak jauh dari bola tepis sang-sang keeper Yang langsung menceploskan bola ke gawang Esteglao Untuk membawa Alnasar unggul dan sekaligus menang 0-1 Hal itu membuat Ronaldo yang berada di lapangan tersenyum bahagia melihat gol Laporte Ia bangga akhirnya Alnasar selama beberapa pertandingan terakhir Tak pernah kalah dan ini menjadi rekor baru Serta rekor untuk Stefano Pioli Yang selama melatih belum pernah kalah membawa Alnasar Sejak Pioli mengambil alih kursi pelatih Alnasar pada 20 September lalu Ronaldo tak pernah absen mencetak gol bagi klubnya Setidaknya satu gol selalu dilesakan pemain berumur 39 tahun tersebut Total ada lima gol yang dibuat Ronaldo di era Pioli dalam lima laga yang ia terlibat di dalamnya Ia pastinya memilih kepentingan tim sebagai yang utama Mendapatkan tiga angka menjadi tujuan utama CR7 dan para pemain Alnasar lainnya Untuk itu absennya Ronaldo mencetak gol tak akan menjadi masalah besar sejauh ini bagi Alnasar Rasa syukur juga diungkapkan pelatih Stefano Pioli Ia senang anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan sulit ini Pasalnya Alnasar mesti bermain di kondisi yang menurutnya tidak ideal Lapangan yang digunakan jauh dari kata layak di mata pelatih asal Italia tersebut Saya senang dengan performa tim hari ini Ucap Pioli dikutip dari Alnasar Zong Situasinya cukup menyulitkan, kelembapan sangat tinggi dan lapangan tidak layak Namun kami berhasil mengamankan kemenangan Sambungnya Menang sempurna, Ronaldo cetak gol dramatis dan rekor baru Stefano Pioli Pada hari Selasa 22 Oktober 2024, tak akan berlangsung pertandingan menarik di AFC Champion League Elite 2024-2025 fase grup B Dimana Estengal akan menjamu Alnasar Pada laga kali ini, pertemuan antara mereka akan berlangsung sengit Estengal yang berperan sebagai tuan rumah baru saja mengalami kekalahan telah dalam laga domestik Sementara Alnasar datang dengan modal kemenangan Kedua tim memberikan motivasi yang kuat untuk merek poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di grup ini Stefano Pioli berkesempatan untuk memperpanjang rekor kemenangannya bersama Alnasar di tujuh laga yang ia pimpin berturut-turut Kondisi kedua tim sangat berbeda Alnasar belum pernah kalah saat dipimpin Stefano Pioli Mereka menang di enam laga beruntut di semua kompetisi Kini, Alnasar sangat diunggulkan untuk menang Ronaldo CS memiliki peluang bagus Karena laga akan digelar di tempat netral di Al-Rasis Stadium Dubai Uni Emirat Arab Ronaldo sendiri masih menjadi tumpuan utama Alnasar di setiap laga CR7 akhir pekan lalu mempersembahkan kemenangan Alnasar berkat tendangan penaltinya di menit injury time Inilah yang diharapkan oleh Stefano Pioli Mantan pelatih AC Milan itu mengisyaratkan Ronaldo menjadi sumber inspirasi besar Begirkan satu timnya Kejuaraan Asia memiliki level yang tinggi dan semua tim yang berpartisipasi di dalamnya bagus Dan kami selalu menantikan kemenangan Kata Pioli dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari Al-Awas Alnasar tak terkendala dengan pemain cedera Semua pemain kunci siap turun untuk laga melawan Esteglal Menambah kepercayaan diri, mereka akan melanjutkan performa impresif mereka di kompetisi ini Berdasarkan performa terkini dan perbedaan kualitas pemain, Alnasar difavoritkan untuk menang Sekaligus melanjutkan tren positif kemenangan ketujuh berturut-turut Dan Ronaldo sangat berkemungkinan besar mencetak gol dramatis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!